Intro Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riawa akan melakukan penertiban terhadap kooperasi yang dinyatakan sudah tidak aktif. Bahkan usulan tentang pembubaran 131 kooperasi yang sudah tidak aktif sudah diajukan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Kooperasi dan UKM. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam selama tahun 2018 sebanyak 131 kooperasi yang terdata dinyatakan sudah tidak aktif. Bahkan alamatnya pun sudah tidak bisa ditemukan kembali. Sejak Oktober 2018 ini, Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro telah meminta kepada setiap kelurahan dan kecamatan agar memasang pengumuman selama 2 bulan tentang daftar kooperasi yang tidak aktif di wilayahnya masing-masing. Muhammad Ali, lurah patah melestari kecamatan Sukupang Kota Batam mengatakan pihaknya sangat mendukung untuk penertiban ini. Sebab keberadaan dan aktivitas kooperasi di wilayahnya seharusnya mampu mendapatkan kepercayaan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, keberadaan kooperasi diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Daftar 131 nama kooperasi yang tidak aktif ini juga telah diumumkan melalui website Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kami sangat mendukung sekali program pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Kooperasi, Usaha Mikro Kota Batam, pihak kelurahan, perut serta membantu untuk mengecek kooperasi yang ada di wilayah kami. Kami berusaha akan menghimbau kepada kooperasi-kooperasi yang ada di wilayah kami, supaya kalaupun ada permasalahan, supaya bisa berkonderasi dengan pihak Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro. Dalam hal ini kami berharap sekali kepada kooperasi, supaya kalaupun memang itu tidak berjalan dengan lancar, tapi kami berharap supaya kooperasi itu lebih aktif lagi karena ini menyebut masalah perekonomian. Dengan adanya aktifnya kooperasi itu mungkin bisa membantu perekonomian masyarakat.